Calon Presiden Capres No. 2 Prabowo Subiato yakin transisi pemberitahan dari Presiden Jokowi Dodo ke dirinya bakal berjalan mulos. Sebab kata Prabowo, ia dan calon wakil Presiden Cawapres pendampingnya Kibran Raka Buming Raka, membawa semangat keberlanjutan pemberitahan Jokowi. Ini disampaikan Prabowo di hadapan para investor saat berbicara di Agenda Mandiri Investment Forum yang digelar di Jakarta pada Selasa 5 Paret 2024. Prabowo mengaku tak balu-balu mengatakan bahwa ia merupakan bagian dari tim Jokowi. Mengkutip prinsip di Dunia Militer, kata Prabowo tak perlu berubah arah jika navigasi saat ini telah mendekati arah tujuan. Menteri Pertahanan, Menhan Kabinet Indonesia Maju Ide pun yakin dirinya bakal dilatih sebagai Presiden selanjutnya menggantikan Jokowi. Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Kibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau kuikon sejumlah lembaga. Hasil hitung cepat final Lidbank Kompas misalnya, memperlihatkan perolahan suara Prabowo-Kibran mencapai 58,47 persen. Sementara Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaymin Iskader mendulang 25,23 persen suara. Selanjutnya, masih menurut kuikon, pasangan nomor urut 3 Gajar-Pronowo Mahfud MD mendapati 16,30 persen suara. Akhir tetapi, kuikon bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPURI, Hashim Ash'ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemugutan suara pemilu 2024. Oleh karena pemugutan suara digelar secara seretak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Baret 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.